Kopka Azmiyadi mendapat penghargaan dari Panglima TNI Yudhomargono karena aksinya membantu masyarakat. Kopka Azmiyadi juga tidak menyangka bisa berjabat tangan, apalagi mendapatkan penghargaan dari Panglima TNI Yudhomargono. Penghargaan diberikan saat rapat pimpinan TNI tahun 2023. Panglima Yudhom memberikan penghargaan kepada 20 prajurit berprestasi, salah satunya Kopka Azmiyadi. Umur saya jadi TNI dari tahun 1992 sampai kejadian ini, saya tidak pernah terpikir bisa berjabat tangan, bisa bersalaman, dan menerima penghargaan dari Bapak Panglima TNI. Penghargaan yang sangat luar biasa buat saya, namun penghargaan ini saya hadiahkan seluruh untuk warga kota Samarinda, khususnya warga Sungai Dhamar. Aksi Kopka Azmiyadi viral saat menggadaikan motornya untuk menyewa ekskavator, untuk menyingkirkan truk yang menjadi biang kemacetan di wilayahnya, Sungai Damai Samarinda. Menurut Azmiyadi, tindakan mengurai kemacetan saat itu sudah dikoordinasikan dahulu dengan atasannya dan dimkodi mula warman. Azmiyadi langsung meminta izin untuk menyingkirkan truk yang memalangi jalan, hingga membuat macet dengan menyewa ekskavator. Selain penghargaan dari Panglima TNI, sosok Kopka Azmiyadi sebelumnya telah mendapat penghargaan khusus dari kasa TNI Jenderal Dudung Abdurrahman. Terima kasih telah menonton!